Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, ketemu lagi dengan aku Korin ya kak ya Kali ini di Mendarang Masak aku mau bikin Request dari Bunda siapa tadi yang Request bikin? Bunda Galus Bunda Galus request bikin Nagasari Nah kali ini Nagasarinya Emang resepnya pakai resep plastik Tapi kita Olah menjadi tampilan Yang lebih kekinian ya kak Ini kali ini aku mau bikin Nagasari gulung yang hasilnya Pastinya cantik banget yang penasaran Bagaimana cara buatnya Tonton sampai berakhir live-nya Betul banget Oke Mbak Korin boleh spill bahannya Yuk, ini bahannya simple banget Karena ini salah satu kue tradisional Favorit Indonesia ya kak ya Pastinya ada tepung beras Gula pasir, garam, tepung sagu Santan sama pandan Simple banget Ini biar makin wangi Ini bisa di skips juga Soalnya udah pakai daun pandan Vanili Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya Buat bunda-bunda yang udah bergabung Boleh ramekan absennya Dan boleh request apa aja nih ya bun Nanti kita bikin nih Kayak gini nih Salah satu contohnya ya kak ya Bener, oke bunda galuh langsung nonton Assalamualaikum kubu men hadil lagi Waalaikumsalam bunda galuh Oke, ini requestannya ya bun Betul Oke, tadi ini juga Pak Korin pakai pisang ya bun Betul Pisangnya boleh pakai pisang tanduk Sekarang kita pakai pisang raja Pisang raja Oke Kue kebanggaan orang Indonesia Naga Sari Aku suka banget sih Kalau di setiap hajatan tuh Pasti ada nih kue Naga Sari Bener Kue Naga Sari ya bun Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bau-bau Halo Bau-bau Dari bundawa AOD nih ya bun Iya, halo Jadi ini pakai santannya Santan cair ya mbak Korin Ini santannya tuh 500 ml Lebih dari setengah butir kelapa Oke, pemalang hadir Halo pemalang Itu lagi rame ya di Gimana tuh Di sosnya Iya lagi rame banget viral Karena dibikin Digulung gitu kan Tapi rasanya lembut banget Enak banget Gak pernah bosen sih ya kak ya Aku jadi ngeliatnya tuh kayak getuk gak sih mbak Ibe Oh kayak getuk ya Ada yang bilang kayak getuk Ada yang bilang kayak putu mayang gitu ya kak ya Oke Tapi ini dari adonan Nagasari Biasanya kan adonan Nagasari tuh dibungkus pakai daun Dilipet kanan kiri Jadi bentuknya persegi gitu ya kak Kayak kue cantik manis Nah kali ini kita gak dibungkus Cukup dikukus aja gitu ya bun Iya, aduh maaf ya Gatel banget nih bun Oke akhirnya Nagasari permintaan aku dikabulkan Terima kasih mbak Kori Sama-sama Oke lombok hadir bunda Kori Selalu seger Cantik tiap kali live Semoga tetap sehat ya bunda Amin Ini Sasa Lovos tuh kayak Ubat berjarak gitu ya Jadi yang bikin selalu semangat Jadi kalau udah semangat pastinya jadi seger gitu ya kak ya Sehat lahir banget Sehat lahir banget Ini berkat doa-doa dari Sasa Lovos semua Terima kasih Terima kasih bun Dari Sumeneb Hadi Halo Sumeneb Dari Bunda Dina Hai Kak Korin Halo Oke mbak nanti resepnya di-share ya Mau aku tulis di buku Pastinya Ini resepnya bakal kita sematkan setelah live-nya berakhir ya kak ya Ini nih kayak mamaku nih Kalau punya resep udah andalan nih Simpen di buku Benar aku juga ada nih Mamanya temen aku Kalau nulis resep tuh di buku Iya jadi aku masih nih punya buku warisan resepnya nih Resep turun temurun ya Iya betul Oke Kalimantan hadir Halo Kalimantan Assalamualaikum Sasebekan baru hadir Halo Waalaikumsalam Oke buat apa tuh bun baru gabung Kita lagi bikin Naga Sari Naga Sari Gulung ya Ini lucu banget ya Naga Sari tuh digulung Betul Nah ini pakenya api sedeng Sambil diaduk Ini dimasak sampai kalis kak Ini tinggal direbus-rebus aja Nggak mixer ya bun Betul Karena kue tradisional tuh Biasanya tuh Santen Tepung beras gitu ya kak ya Nggak jauh-jauh dari itu Tapi hasilnya tuh bener-bener Nggak ngebosenin Oke kalau di tempat aku itu namanya Kue Lambang Sari Kue Jadul Woy Lambang Sari Aku baru denger Ini daerah mana tuh Lambang Sari Daerah mana nih Bunda Lisma nih Kue Lambang Sari Oh gitu Lampung jangan-jangan ya Oh Jawa Oh Jawa Oh kalau itu tipis Kalau tempatku namanya Kue yang atasnya kue pipis Iya Soalnya bentuknya kayak tipis gitu kan Oke Sangata hadir Bunda Cori Halo Sangata Bengkulu hadir Halo Bengkulu Apa kabar nih Oke ini jadi baunya-baunya kayak bikin bubu sungsum ya Bunda Iya emang bahannya tuh mirip ya Tepung beras, santun, pandan gitu Sorong Papua hadir Halo Sorong Papua Palu hadir Halo Palu Nyindra Mayu Nyimah Bund Halo Bunda Oke Bunda Ini sebenarnya gue udah jadi tinggal dibagi-bagi nih ya Bunda Iya nanti dibagi-bagi Nah ini udah kalis kita matikan apinya ya Kak ya Oke Itu apa aja yang dimasak Bunda Ini santun, gula, garam, sama tepung beras Beras Bunda Nah ini dimatikan apinya Sekarang nih kan ada tepung sagunya ya Kak ya Ini masih ada sisa santun Kita larutin Nah kenapa gak dimasak sekaligus Itu tuh nanti akan memengaruhi tekstur Kak Kalau ini dimasukkan terakhir Enggak melalui proses pemasakan Dia jadi lebih lembut dan kinyal hasilnya Oh oke Tipsnya nih ya Bund bikin kue nagasari Betul Yang kue nagasari lipat itu juga kayak gini Bund Resepnya Iya Oke Bund bagi resep kulit pisang hijau yang dikukus dong Terima kasih Oke Ini sebenarnya Kak Indir juga udah pernah bikinin live-nya es pisang hijau ya Bener Bisa cek aja es pisang hijau saja yang sedap Langsung cek-cek saja yang sedap Betul Pisang hijau nih langsung ada Nah ini kita masukkan larutan sagunya Jadi gak dimasak ya Enggak ini gak dimasak Apakah bisa nyampur Iya juga Bisa dong Oke Oke Nah ini kita aduknya Secara perlahan ya Bunda ya Nah Mbak Korin Aku pernah nemu kue nagasari itu ada yang lembut banget Kadang juga ada yang keras Itu kenapa nih Mbak Korin Nah ini Kalau yang lembut tuh proses pembuatannya tuh setelah tepung berasnya dimasak Tambahin tepung sagu sama santan Kalau yang keras tuh biasanya kayak gini aja Dimasak kalis terus langsung dibentuk-bentuk Dia bakalan keras hasilnya Berarti tapi nanti abis ini dimasak lagi gak nih Enggak Jadi ini diwarnain dulu digulung gitu baru dikukus Oke Pak Lembang hadir Bu Halo Pak Lembang Oke kata Bunda Kokom Sama Bundi aku juga namanya kue pipis Oke Bunda Galuh juga nih sama Mbak Di tempat aku juga pipis namanya Kadang suka dipresetin nama anakku jadi Aku nyebutnya nagasari Iya Lubuk Linggau hadir Halo Lubuk Linggau Ini kalau dihajatan tuh kue wajib ada sih Bener ya Soalnya kan nih bahannya murah meriah ya Kalau di rumah tuh tepung beras tuh nggiling sendiri Kak Oh gitu Dari beras Mbak Korin Dari beras yang direndam gitu Terus ditirisin Bawa nih ke tukang selep gitu Selep beras jadi tepung Nah itu karena tepung berasnya baru gitu ya Jadi masih lembab gitu Terus hasil kuenya tuh pasti enak banget Kak Tapi ini kita pakai tepung beras rosebrand juga gak kalah enak ya Kak ya Oke selamat pagi Bunda saya Eka dari Nia Halo Bunda resepnya jangan lupa Siap Oke Bunda ini kita yang baru bergabung Kita lagi bikin kue nagasari gulung Jadi ini pokoknya kekinian banget nih bisa buat ide jualan cuan ya Bun Betul Ini cantik banget soalnya Ini bakalan jadi prima donasi ya kalau dibikin ya Kak ya Masih juga orang gak nyangka nih ternyata ini kue nagasari Betul Karena gemoy gitu ya Gemoy Oke Assalamualaikum saya Eri dari Sukabumi Halo Eri Sukabumi Oh ternyata yang kue lambang sari itu dari Lampung namanya Kan Lampung Kue lambang sari Nah kalau di Lampung kue tradisionalnya apa nih boleh di spil ya Bu Boleh nih jangan bilang keripik pisang ya Waduh tapi emang enak ya keripik pisang Lampung ya Oke Assalamualaikum Depok Hadi Halo Waalaikumsalam Depok Lampung Hadi Halo Lampung Tapi ini bisa gak dimakorin diaduknya tuh pakai balun whisk gitu Boleh pakai balun whisk gitu Ini seenaknya aja ya Kak ya Baru gabung bun salam dari Nganjuk Halo Nganjuk Apa kabar Pangkalan balai hadir Mbak Kori Halo pangkalan balai Bima NTB hadir bun Halo Bima NTB Nah Bima juga nih kue tradisionalnya apa nih boleh di spil ya Boleh nih di spil Kalau di NTB sama NTT tuh sama gak nih makanannya Makanannya mungkin karena deket tuh Hampir hampir sama ya Kak ya Mungkin boleh nih ya bun di spil nih perbedaannya apa nih kalau NTT dan NTB Betul Benar Oke Assalamualaikum saya Fitri dari Makassar Halo Waalaikumsalam Fitri apa kabar Oke Nah bun aku baru gabung dari Pembalang Tadi apa aja yang diaduk-aduk Tadi yang diaduk-aduk tuh tepung beras, santan, garam, mama, gula tuh dimasak dulu sampai kalis ya Kak ya Terus kita masukkan larutan Terus kita masukkan larutan sagu sama santan Santan Oke jadi larutan sagu dan santannya itu jangan dimasak bun Biar menciptakan Nagasari yang lembut Lembut banget Oke Assalamualaikum bun Waalaikumsalam Oke Yami di Banjarnegara namanya Nagasari Betul Nah ini setelah diaduk-aduk jadinya seperti ini ya Kak ya Lembut ya bun Betul Nah ini sekarang kita tinggal kasih warna ya Kak Warna ya Shay Oke nanti request bikin kembang goyang Waduh kita kemarin juga baru bikin kembang goyang bun Kembang goyang ya Oke salam da Rimuara Enim Muara Enim Palembang Halo Oke Assalamualaikum bun ikutan ya Boleh silahkan bun Oke Assalamualaikum manado bun Halo manado Oke kue tradisional Jakarta kue sumping Kue sumping ya Apa Nih KRC KRC orang Depok nih Sebagai orang Betawi udah pernah makan belum nih kue sumping Belum nih baru denger malaku bakorin kue sumping Eh mungkin pernah Enggak mungkin pernah makan Tapi gak tau namanya Iya Beda peniputannya nih ya bun Iya Coba cek di google kak Kue sumping Itu itu tuh Kue sumping Oke Wala ketinggalan nih gak apa-apa ya bun Nanti bisa Boleh Ditonton ulang Langsai Kita cari nih Kalau misalnya ini Memungkinkan kita bikin langsung ya bun Betul ya Biasanya sih kalau kue tradisional tuh Bahannya tuh gampang ya kak ya Benar Kue sumping Kue sumping gula merah Nagasari gula merah Oh Kayak Helmet gitu gak sih Iya kayak helmet ya Coba lihat kak Ini kak Oh nyebutnya kue nagasari ke sumping Iya 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 kan kalau ini kue nagasarinya Pake gula pasir Mungkin digami gula merah gitu ya Iya betul Biasanya sih Kayak makanan tradisional tuh Hampir sama setiap daerah gitu Cuman namanya tuh Beda-beda Beda-beda Emang kalau kue nagasarinya Dari mana nih ya bun Boleh nih Jawa kayaknya ya Kue nagasari Nah ini untuk warnanya tuh Sesuai selera ya kak ya Benar Boleh mau yang pink Pink Kuning Biru Orange gitu Nah tadi tuh aku udah bikin yang gitu Nah kali ini aku pengen cobain Kayak merah hijau putih Jadi kayak semangka gitu motifnya ya Pasti lucu banget Oke kue nagasari dari Indramayu bun Jawa Barat Jawa Barat Itu setelah Cirebon kak Kalau dari sini sebelum Cirebon ya Tapi banyak kan orang Indramayu Medok gitu ya Ngapak gitu ya Dia tuh kayak perbatasan gitu Jadi ngomongnya campuran Ada yang Sunda Ada yang Jawa Ada yang Jawa Multikultural Iya Dan Sundanya juga Katanya ya kak Yang Yang gak halus banget gitu Kayaknya Bandung gitu kan Oke Wah ini saking Kita kasih Kalau tepung sagunya diganti Sama maizena atau kanji Bisa gak bun Boleh Boleh Tapi sebaiknya Sagu atau kanji ya kak ya Oke Karena apa kak Karena tuh Kalau pakai tepung sagu Itu dia kasih tekstur yang lembut gitu kak Pinyal Terus kayak mengkilap gitu Biar gak keras gitu ya Betul Itu mungkin karena full pakai tepung beras Kurang ditambahin tepung sagunya ya bun Betul Atau malah kasih tepung kue Kue Oh malah bisa nih Oke Jangan banyak-banyak ya Apa tuh Cara buat kue donat kelapa lembut gimana ya Donat kelapa lembut Waduh Cari lagi kan Cari lagi tuh Donat kelapa Bang Reno Iya ya Kalau kue cincin Pakai kelapa Kalau kue cincin kan sih tau kan ya Tau banget ya Oh ini kali bun Donat kelapa yang gini Oh Oh iya yang saya di Snack-snack gitu ya Nanti kita coba-coba ya Kalau kue cincin Mungkin bisa kali ya bun Bikin ya Belum buat sih aku Belum pernah ya Iya kalau kue cincin tuh Susah-susah gampang juga sih Sebenarnya sih gampang ya kak ya Cuman kadang keras gitu Sampai kayak bertepung bagian tengahnya gitu Nah itu malah yang sudah nyangkut temuin Oh gitu ya Oh yang sudah nyangkut temuin Di dekat rumah aku Malah keras yang Oh yang bagus yang gitu ya Iya iya Sebenarnya gimana ya kue cincin rasanya ya Karena selalu kalau makan yang kayak gitu Iya bener-bener aku juga Yang ngaur gitu ya Oke Sekarang kita akan potong pisangnya Bener Potong pisang Oke Nah ini agak sari gulung Ini bun Ini lagi viral ya bun Di beberapa sosmed nih Jadi bisa buat ide jualan Bisa buat Kudapan arisan nih bun Bisa bikin sendiri Betul Ini pisangnya aku kali ini Pakainya pisang raja Soalnya tuh bentuknya apa kak Enggak terlalu gede buletannya Jadi pas cantik Ini dibagi dua bun Pisangnya perlu disikus dulu gak ada Ini kalau mau Disimpen lama gitu ya Boleh nih dikukus dulu Tapi kalau yang mau langsung Disantap gitu ya Langsung juga gak apa-apa Oke Oh katanya bukan Bukan dia pakai tepung beras Sama kelapa bakar Sama gula merah Dan doner kelapa Oh Gak tau lagi ya kak Iya nih bun Kue klasik banget ya Saking banyaknya nih ya Kue-kue Indonesia ya Betul Oke Selanjutnya kita akan Menggulungnya ya kak ya Nah ini juga tadi Cara ini juga Ini ya bun Satu-satu Betul Nah ini digunting kecil aja Oke aku request juga dong Bikin kue serabi kakak sama kue cucur Aku paling suka banget Kue baksa kue jadul Cucur itu udah sering banget ya Sering banget ya Ini kak resi nih ratunya cucur malah ya Bener Raci ngumpro Ngumpro ya Nah ini Nah ini daun Diolesi minyak Biar enggak Lengkap gitu ya kak ya Nah ini kita Semprot Ini kurang lebih 10 cm Jadi dua lapis-dua lapis nih ya bun Enggak dong kak Ini karena kita kok mau bentuknya kayak semangka gitu Katanya ini setelah adonan padat Dicampur adonan cair dimasak lagi ya mbak Enggak kak langsung aja Yang pertama tuh masaknya harus bener-bener sampai kalis ya kak ya Meletup-letup Nah aduh keluar Terus kak Manalap ya Ini kita taruh pisang di tengahnya Terus ini digulungin Ih cantik Lucu banget nih Lucu banget nih Naga sari semungkut Semungkut Terus ini taburin pakai bijin hitam buat biji-bijinya Sikit aja Oke bun bikin risol Wah Sikit banget ya bun Nanti kita bikin lagi Mungkin isiannya mungkin beda kali ya Iya Ini tuh naikin harga jual banget loh kak ya Bener Pada tadi kue nagasari yang cuma dimukus pisang gitu doang ya Rp1.000 mungkin ya Iya Ini jadi Rp3.000-Rp4.000 ya Rp4.000 juga masih banyak kayaknya yang beli nih Soalnya lucu banget Lucu banget Oke kemarin saya buat keras kakak dipanggang Bikin apa tuh Bikin apa nih bunda Bikin nagasari kali ya bun Nagasari kan gak dipanggang Bikin apa dong nih bun Oke Kue nogosari dari Malang bun Nah itu zaman dulu camilanya ratu kendedes Dari kerajaan tinggosari Ada ceritanya tuh Ceritanya bun Berarti aku suka nagasari kayak kendedes dong ya Kendedes tuh katanya ratu Cantik ya Iya cantik banget Kayak aku ya Wih cantik banget ya bun Ceria ya bun Ceria Oke request pisang ijo Wah banyak nih nanti aku Oke es pisang ijo tuh jagonya kak Indri Mbak Indri bener ya Boleh nanti kita bikin lagi ya Kemarin banyak yang komen soalnya cara masuknya beda-beda Iya ada yang bikin dadar gitu ya Boleh nih kak Nanti kita akan soalnya aku bikin yang adonan Besok aku bikin yang dadar deh Iya Nah Oke cantik ya bun Pisangnya kalo pake pisang kepok apa enak bun Pisang kepok tuh Pilih jenis pisang kepok apa dulu ya Soalnya ada kepok yang teksturnya tuh lembek Ada teksturnya yang Keras gitu Terus ada kepok putih ada kepok kuning ya kak ya Oh salah Eh bun bikin kue lapis Wah ini Itu Boleh nanti kita bikinin ya kak ya Itu nunggu Purnang Mungkin kita tappingin kali ya bun Atau mungkin kalo mau gercap langsung aja Cek di youtube saja yang sedap Iya ini kita bikin sekali lagi Aduh Kita pernah bikin lapis sebelum juga Wah bener cantik banget tuh ya Boleh tuh di cek cek Youtube channel kita ya kak ya Betul Iya katanya Pak Santo nih Bunda mirip mantanku Waduh Waduh Oh iya ya bun Pak Santo dari mana nih Lebak bulu sadir bunda Andriani Halo bunda Andriani Oh donat kelapanya bun Tadi yang keras dipanggang Oh pernah bikin gitu Ya coba nanti kita bikinin ya kak ya Kita uji coba Ini bisa dikasih nama kue nagasari semangka tahun 2003 ya kak Boleh nih Ini nagasarinya emang lucu banget Oke sekarang kita panaskan kukusannya kak Itu bahan utamanya apa ya kak Tepung beras sama santan Nah tadi aku udah ada yang bikin kak Ini dikukus selama berapa lama nih kak? Ini 10 menit aja apinya jangan lalu besar supaya bentuknya gak rusak Ini bisa dicetak-cetak lagi pakai cetakan kukus ya kak ya Boleh Ini Betul Ini yang sosok lovers boleh voting nih Mau diresepin dibikin video reels udah nih Nanti kita bikin susing ya bun Boleh ya Boleh Mantuk Bukan bakarin kita Bikin tapping ya bun Siap Nah ini udah mateng ya kak ya Hasilnya tetap cantik gak berubah Betul Cuman nih angkatnya harus hati-hati ya kak Ini cocoknya dikemasnya pakai apa kak? Mau jualan Ini Dilapisin pakai plastik tebel aja ya kak Atau plastik Buat kue cantik manis Iya Terus tinggal disolasi aja ya pak kak Betul Ini bun Ini mau makan juga sayang sih Gemes banget soalnya nih ya Gemes banget Oke kak harusnya jangan makan ya Kak RC jangan sentuh kue Katanya maaf baru gabung cantik sekali Nagasari nya yang hijau merah putih dari bahan apa? Ini dari tepung beras santan sama tepung sagu gula pasir jangan lupa Bener ini sama aja kan ya pak kakori Bener Ini resepnya sama aja resep plastik cuman di bentuknya beda aja Nah Tuh Ini bisa dikreasikan jadi warna macem-macem sesuai selera ya kak Boleh ini semangka merah semangka kuning atau yang unicorn seperti ini Bisa banget nih kak Ini kalau anak-anak dikira permen kali pak Iya ya saking lucunya nih anak-anak mungkin Tadinya kue apaan gitu kan kue bungkus daun dia pastinya langsung menolak buat ngecipin ya Nah ini karena tampilannya jadi cantik pasti anak-anak jadi suka Jadi sekaligus mengenalkan kue tradisional ke anak-anak jadi kita bikin tampilannya jadi lebih modern Oke kak Oke ini masih banyak yang hapusnya tapi nanti Mbak Kolin bales-bales mungkin ya bun Kita sapa-sapa di kolom komentar Oke Kalau gitu aku akhiri dulu live kali ini bikin Nagasari gulung Sampai ketemu di live berikutnya Habis ini ada KRC bikin pita Di Kambon Mbak Resi ya bun Betul halo eh halo bye bye Selamat mencoba kue Nagasari kekinian Bye bye Wajib berikut bun